Ya, ini sesuatu pembelajaran yang menurut saya sangat berharga Mbak My Sister. Jadi tidak hanya dalam mereka mencari pekerjaan kemudian menjadi sulit karena sekarang apapun kita akan dicek dulu bagaimana performa dari keuangan kita. Karena sekarang semua data terintegrasi dan kemudian kita dalam berperilaku dalam dunia keuangan itu juga harus berhati-hati. Karena semua bisa dicek yang saat ini disebut dengan sistem layanan informasi keuangan yang dulu dikenal dengan nama BI Checking. Sekarang di OJK sejak 2018 namanya SLIC. Dan juga beberapa kredit scoring lain juga bisa melakukan pengecekan seperti ini. Ini mudah sekali dicek di mana-mana. Nah menurut saya ini sesuatu yang anak-anak muda mesti harus aware dan juga hati-hati terutama menyiapkan masa depannya Mbak. Tidak cuma susah nyari kerja yang saya juga dapat laporan dari beberapa bank yang menyalurkan kredit untuk KPR pertama gitu ya. Banyak sekali anak-anak muda yang harusnya lebih penting beli rumah daripada beli halal yang sifatnya konsumtif. Jadi tidak bisa karena mereka sudah kesangkut di SLIC-nya gitu. Nah jadi saya melihat di sini tadi yang tayangannya sebelum kita mulai tadi, ada fenomena FOMO ya, Fear of Missing Out. Terus kemudian fenomena ingin menjadi social fiber, ingin cepat kelihatan kaya. Kemudian berbagai macam tampilan-tampilan krisirit-krisirit yang bikin anak muda nih jadi kepingin bergaya hidup hedon dan lain-lain. Kemudian kejebak misalnya penimpuan investasi atau cari utangan Mbak supaya kelihatan keren. Nah ini bahaya sekali untuk masuk misalnya ke pinjol ilegal ya, ataupun pinjol ilegal tetapi penggunaan yang tidak bijaksana akhirnya terjerat. Atau penggunaan peleter dan lain-lain yang akhirnya menjadikan anak-anak ini konsumtif. Dan kemudian ketika pada saatnya mereka sudah menjadi manusia dewasa yang harus bertanggung jawab sama dirinya, mencari pekerjaan, membeli rumah pertama mereka, membeli kendaraan dan lain-lain. Akhirnya nggak bisa cuma gara-gara kesangkut hal-hal yang sebenarnya nggak penting sama sekali gitu Mbak. Kalau tadi dijelaskan oleh Ibu Kiki bahwa memang ternyata ada laporan dari perbankan anak muda yang kini ditolak mengajukan KPR gara-gara skor kredit mereka yang buruk begitu. Kalau mungkin bisa dibeberkan secara data, apakah memang jumlahnya terus bertambah gitu Mbak Kiki? Karena kan kita tahu bahwa misalnya anak muda yang minjam di pinjaman online itu mendominasi loh untuk kredit macetnya juga. Nah mungkin Mbak Kiki bisa paparkan kepada kami berapa banyak anak muda yang akhirnya pengajuan KPRnya ditolak gara-gara skor kredit mereka yang sangat buruk. Iya, ini karena datanya bergerak terus ya Mbak Menter ya. Kalau kita melihat ya kadang-kadang ini nyangkutnya tuh angkanya tuh misalnya 300 ribu, 400 ribu. Karena kalau kita lihat ya contohnya seperti satu kasus yang barusan sangat menjadi atensi semua pihak ya. Bagaimana di satu universitas ketika ada kegiatan penerimaan mahasiswa itu kemudian mahasiswanya mendapat sponsor dari pihak kebetulan dalam hal ini peleter ya bukan pinjol. Bagaimana anak-anak muda ini dari awal bukannya diajarin misalnya buka rekening bank untuk kemudian belajar menanggung atau membuka rekening investasi reksadana atau apa. Tapi ini dibukakan rekening untuk peleter yang anak-anak ini mendapat sampai dengan antara 100 ribu sampai dengan 300 ribu dipakai buat beli pulsa dan lain-lain. Akhirnya kan ini dari awal sudah diajarkan untuk mereka pinjam gitu ya. Dan ini sangat-sangat nggak produktif. Jadi kalau kita lihat memang angkanya terus bergerak. Karena memang kalau kita lihat mbak ya memang sekarang kan challenge kita selain tadi disampaikan juga gap antara indeks literasi dan inklusi yang cukup besar. Bagaimana banyak masyarakat menggunakan produk jasa keuangan tapi nggak paham apa yang digunakan termasuk tadi korban-korban tadi itu. Kemudian juga kita sedang dalam era digitalisasi. Ini suatu keniscayaan yang memang mau nggak mau kita suka nggak suka kita hidup di dalamnya yang sudah memberikan kemudahan, kecepatan dan lain-lain tapi juga ada risiko. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan misalnya mekanisme seperti pinjaman online dan lain-lain peleter yang sangat mudah dengan urusan jempol aja. Tapi kemudian konsekuensinya sangat besar di masa yang akan datang begitu mbak. Tapi disini saya ingin menyampaikan juga mbak my sister ya bukan produknya yang salah ya bukan produk pinjol yang salah atau peleter yang salah tapi penggunaannya itu gitu.